Pertanyaan, ada seseorang yang mengalami gangguan pada perutnya, barangkali karena sering masuk angin, sehingga ia sangat kesulitan menyempurnakan wuduk. Misalnya, ketika membasuh wajah, ia merasa ada angin yang keluar dari perutnya, karena khawatir wuduknya tidak sempurna, ia pun mengulanginya lagi. Hal ini juga ia alami ketika sedang sholat, namun ia tidak mencium bau apapun, bagaimanakah solusinya? Jawaban Dewan Tetap Arab Saudi untuk riset-riset ilmiah dan fatwa mengatakan, Alhamdulillah, itu hanyalah was-was dari syaitan untuk merusak ibadah seorang muslim. Ia harus menepis perasaan was-was tersebut, ia tidak perlu membatalkan sholatnya. Atau mengulangi wuduknya, hingga ia mendengar suara atau mencium baunya. Berdasarkan riwayat muslim, dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, jika salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu pada perutnya, sehingga membuatnya ragu apakah keluar sesuatu darinya atau tidak. Hendaknya ia tidak keluar dari masjid, sehingga ia mendengarkan suara atau mencium baunya. Maksudnya, adalah ia benar-benar yakin telah buang angin atau berhadath. Selama ia masih ragu, maka wuduknya masih dianggap sah. Wallahu a'lam bil-sawaab.